Intro Halo guys, selamat pagi Kembali lagi ya Di youtube channel Sasyion ya Oh ya guys Yang bagi beragama muslim Senang ucapkan selamat hari raya ya Lahir dan batin Aidilfitri Dan kalau ada kesalahan Dimaafkan ya Yang beragama muslim ya Oke, saya nak tunjukkan Bahan-bahannya Ini simple, mudah dan sangat sedap ya guys Pagi hari ini Saya nak masak kue Ubi ya Ada dua bangsa lah guys Ada dua menu ya Oke Mula-mula saya nak tunjuk bahannya lah Ini buah ubi yang saya sudah parut ya Ini khas untuk goreng ya guys ya Cuman pakai garam saja ya guys ya Dan ini buah ubi juga Buah ubi kayu ya Saya akan parut juga Dan saya akan repus atau steam pakai daun Inilah Pakai gula merah ya guys ya Dan sangat mudah dan sampel ya guys ya Penggorengan hanya guna garam saja Yang untuk steam pakai daun pisang Hanya dua bahan saja Guna gula merah ya Oke Mula-mula kita kena kopek Kita kena kopek lah Daun ubinya Dengar gas Uting saya gas Ini di belakang rumah saya saja ya guys ya Cuma satu pokok saja ya Sisanya ya Jadi saya Seringin makan Kue ubi Ya saya ambil saja lah Setelah dibersihkan ya guys ya Karena dia ada banyak segit Jadi saya ambil Satu untuk goreng Satu untuk rebus lah guys Supaya kita rasa Sangat sedikit Sini sedikit ya Kalau direbus kan Boleh tahan Sampai eksok ya guys ya Kalau digoreng kan Tidak ya guys ya Oke Saya cuci juga dulu lah Sekejap Nah guys Ini bekas parut yang ini tadi ya guys ya Karena kan kita nih Tak banyak orang Jadi kita tak dapat buat banyak-banyak lah Jadi saya ambil bagi dua lah Setengah Dibuat pakai dungu pisang Setengah digoreng ya guys ya Parutnya agak susah ya guys ya Kalau makannya senang ya guys Kalau boleh buat ya guys ya Jadi kita makan yang sedap Yang fresh ya Kalau sendiri ambil Sini tanam Sini buat Semua fresh ya guys ya Untuk gorengnya Cuma dua bahan ya guys ya Buah ugi dengan garam ya Yang untuk pokedon pisangnya Cuma dua bahan juga ya guys ya Gula merah sama Itu ya Buah uginya ya Sangat mudah dan Sangat senang lah Pastinya sedap lah Pemarutnya tidak apa-apa bagus ya guys ya Agak lembut juga Kalau udah keras kan bagus Kalau zaman-zaman dahulu Pemarut itu bagus ya guys ya Pemarutnya tidak apa-apa bagus ya ya selamat menikmati oke guys udah pun siap diparut ya guys ya karena sangat lelah ya guys ya tidak mau direkam ya guys ya dan mula-mula kita kena buat yang untuk steamnya ya nah dibagi dua ya guys ya supaya tidak kelihatan banyak-banyak ya guys ya oke kita kena campur gulanya ya ini untuk steam ya kalau kalian nak letak apa barang pun boleh ya nanti dia di steam kan dia mencair ya guys ya karena digoreng tidak boleh disimpan gula ya guys ya nanti dia berwarna hitam ya guys ya sebab digoreng kan nanti kita boleh pakai sauce pakai apa namanya apa-apa macam lah seperti gula pun boleh kalau kalian mau goreng dia punya gula sepatu baru masukkan benda buah ubi kue ubinya yang digoreng pun boleh juga sama ya macam donat ya guys ya ini namanya kue donat buah ubi ya guys ya kalau yang ini kue daun pisang buah ubi ya oke pasti kita kena lipat karena ini kan mau di steam dulu ya kita lipat secukupnya karena ini kan boleh tahan lama sih ya guys ya kita lipat seperti ini ini makanan kampung ya guys ya kalau dulu dulu jaman dahulu saya ini pendalaman lipat dah di mata ini dan lalu kita kena ubi tinggal dulu lah guys karena saya pun tidak berani bikin banyak-banyak ya guys ya artinya makannya tiap habis ya guys karena kami hanya berlima ya guys ya karena kawasan saya kecil ada payak-payak ya guys ya jadi tak dapat nak tanam banyak ya guys ya kita kena tepat rindu juga ya guys makan kampung-kampungnya ya guys ya kalau di bandar ini kan kita tak boleh malas ya guys ya karena dia kan walaupun dia guna duit baru kita dapat makan ya guys ya cuma satu setiap fungsinya ya jangan malas itu sahaja karena kami berlima saya bikin lima lah bikin lima biji lah ini tadi satu pokok saja ya hobinya ya cuma dia tepat lepas ya buahnya ya kalau bagi tanah yang bagus terus yang subur ya pasti banyak buahnya ya guys ya ini boleh dapat enam ya guys ya tidak ya dapat lima juga ya guys cun-cun ya guys ya ini tengah hari minum kopi bikin kopi wow makan panas-panas pagi hari pun boleh ya nanti kan boleh di steam dipanaskan lagi nanti ya ini untuk jam 3 saya coba nanti kalau di goreng untuk makan sekarang ya guys ya hmm cun-cun dimak ya guys gak ada lebih gak ada kurang ya guys ya kurang berlima wow dan kita kena pilih steamnya dulunya lepas steam kita kena buat ini lah oke guys ini air saya sudah panaskan tadi ya kita kena steam ya guys ya simpan oke 10 sampai 15 minit lah ya ya dan kita kena panaskan minyaknya dan kita kena goreng kuenya ya nah bekas yang tadi saya kena pakai ya guys ya kita kena gaul yang ini nanti kita ada rasa yang steam dunya ada rasa yang goreng dunya garam sedikit-sedikit cukup ya gak ya dengan banyak ya kalau kalian mau simpan gula aku lihat keserah lah ya selera mas nasi ya guys jadi kita kena gaul kue buah kubi digoreng ya atau kue kubi goreng ya oke oke jom kita menggoreng oke guys sendoknya kita kena kasih minyak dahulu ya dan pastikan tangan sudah bersih ya tangan sudah bersih ya dan kita kena bulatkan pakai tangan ya guys baru kita letak dekat sini ya guys kita kena bulat ya jadi kita simpan dekat minyak kan agak senang ya guys ya bentuknya macam donok ya bentuknya macam donok ya guys ya bentuknya macam donok ya guys ya dan mungkin minyak kita repanak atau belum oke bentar ya walaupun jelek ya guys ya tapi buah ubinya sedap ya guys ini baru kita bentukkan centek-centek ya guys ya Hai yang tampil tebal ya guys ya tidak akan dikenalkan harus dikecilkan ya tidak kita celup masuk kita punya tangan jadi mangsa ya Guys gula-gula seperti biasa ya guys gula-gula seperti biasa yang steam ya dapat 5 yang gorengnya dapat 6 ya guys ya slow-slow ya guys ya karena dia tidak ada campuran kan takut dia pecah-pecah ya guys oke kita kena penguapinya ya oke guys kita kena penggulung ya guys ya atau kita kena baliknya ya nah guys oke kue bubi gorengnya guys sangat sedap ya guys oke kita kena tunggu lagi ya oke guys kita kena balikkan lagi ya guys ya kena dua kali dua kali ya kita kena baliknya ya nah pastinya sangat sedap guys kalian coba bayang-bayangkan lah guys buah ubinya ya dikoren ya oke kena kena tunggu lagi ya oke guys kita kena balik ya api nya ya selepas nih dalam beberapa minit ya satu minit lagi kita kena angkat ya guys ya apinya kena kecik-keci ya guys ya yang besar ya guys oke kita tengah tunggu sekejap lagi oke guys kita kena matikan apinya ya kita kena angkatnya wow sangat-sangat sedap guys hmm penasaran kan guys coba ya di rumah ya guys ya beli bawah ubinya ya lepas ini kita kena angkat yang steam ya guys ya oke 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 guys yang steamnya pun tak bermasak uuuu si hmm wow kita coba ya buka satu ya oke oke guys kita kena coba ya cek ya buka ya wuuu panasnya guys uuuu sedap gas tereng dah pun siap ambil sendok dulu ya guys coba ya guys guys di rumah ya nah hmm panas gas saya nak kasih dah jatuh di sini dulu guys wuuu oke ini susun cantik-cantik dulu dan ini panas 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 guys boleh lihat ya dan ini kopinya ya ya ini teh ya ini kopi oke karena ini memang sudah awal saya sudah bikin kopinya ya guys ya karena kami sebelum makan kita minum kopi dulu ya jadi kita kena rakam lah dari kalian pun tau lah kalau kita makan atau makan kue ya mesti kena ada tuya oke oke saya kena testing ya dan saya ucapkan selamat hari raya dulu ya selamat hari raya hidup peti lahir batin maaf lahir dan batin ya maksudnya ya maklumlah aduh serba susah nak cakap ini oke kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan ya kalau kalian coba kalau kalian penasaran dengan kue-kue ubi ini ya sampel sangat mudah yang digoreng ini hanya diletak garam yang di steam ini hanya letak gula merah saja ya oke jangan lupa subscribe komen like share tombol lonceng ya guys ya supaya kalian hari-hari lihat muka yang jelek ini ya oke saya akan coba dulu kuenya ya hmm ini pasti sangat serba ya guys ya hmm sangat lembut karena tidak ada semacam pun tepung ya guys ya berasa bahubinya ya guys ya dan sangat fresh ya guys dan saya akan coba yang digorengi ya warang ya guys hmm kalau ada speaker ya guys ya lagi bunyi ya guys ya hmm 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 sangat sedap ya itu rasa bahubinya ya guys ya kalau kalian nak buat ya guys ya jangan simpan tepung ya guys ya tidak ada asli lagi ya guys ya hmm panas ya hmm oke sampai disini dulu ya video kita ya karena saya mau makan jangan lupa ya subscribe komen like ya dan share tombol lonceng ya guys ya sekian dan terima kasih selamat hari raya bye 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 bye